Wacana relokasi kawasan industri Pulau Gadung ke Subang itu semakin menguat, dan sepertinya ini bukan hanya sekedar bahasa basi. Setidaknya, ini bisa kita tangkap dari pemberitaan di pikiran rakyat yang memberitakan terkait dengan bagaimana Menteri BUMN Erick Thohir itu mempunyai rencana untuk memindahkan kawasan industri Pulau Gadung ke Subang. Diberitakan, penetapan kawasan Subang sebagai kawasan industri sejalan dengan penetapan Bandara Kertajati sebagai Bandara Kargo, yang lokasinya dekat dengan perlabuhan Patimban dan Jalan Tol. Menurut Erick Thohir, kawasan industri yang dikelola JIP tersebut kini sudah tidak cocok berada di tengah kota serta dapat menambah polusi udara di Jakarta. Kawasan industri Pulau Gadung yang dikelola PT JIP merupakan perusahaan pengelola kawasan industri sebuah 500 hektare. Sahamnya dimiliki oleh PT Dana Reksa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masing-masing 50%. Kapal Protokol Pemkap Subang, Eus Hartini mengatakan rencana pemindahan kawasan industri Pulau Gadung ke wilayah Kabupaten Subang tentunya perlu dikaji kembali secara matang. Dari Kabupaten Subang, jika itu memang wacana itu demikian, Pemkap Subang menghendaki dari planning dan tentunya harus dikaji secara matang. Antara itu, apabila pemindahan kawasan industri Pulau Gadung ke Subang diharapkan dapat memajukan perkembangan ekonomi di Subang, serta tentunya dapat menyejahterakan masyarakat yang tentunya berimbas dari rencana pemindahan kawasan industri tersebut. Harapannya, jika menjadi kawasan industri seperti apa yang dikatakan Bupati Subang, berharap Kabupaten Subang jangan sampai jadi penonton. Tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Subang, namun tidak terlepas mulai dari amdal-amdal semuanya harus disiapkan secara matang. Sementara itu, Bupati Subang Rohimat mengaku mendukung rencana tersebut. Kami, saya mengapresiasi dan saya atas nama pemerintah Kabupaten Subang mendukung siap mengamankan dan support atas kawasan industri Pulau Gadung yang akan pindah ke Subang, kata Rohimat kepada awal media beberapa waktu yang lalu. Namun demikian, Rohimat meminta PMK Subang ikut dilibatkan dalam setiap pembahasan dan pembangunan kawasan industri tersebut. Kita siap mengamankan itu, tapi wajar pula masyarakat Kabupaten Subang, saya tidak mau hanya sebagai penonton akan keberadaan itu dan tidak mau efek akan dampak negatif akan keberadaan itu, katanya. Menurut Rohimat, dalam rencana Menteri BUMN memindahkan kawasan industri Pulau Gadung ke Subang di wilayah Manjingsari, Kecamatan Cipunagara dengan lahan seluas 1.500 hektare milik BUMN. Itu memang tanah milik BUMN, kurang lebih 1.500 hektare. Tapi konon katanya belanja juga ke masyarakat jadi total ada 2.000 hektare. Itu berada di wilayah Manjingsari, kata Rohimat. Berita tadi mewarnai rencana pemindahan kawasan industri Pulau Gadung ke Subang. Dan tentu saja, ini juga menjadi sesuatu yang menjadi perhatian dari kalangan buruh. Buruh berpendapat, pemindahan itu akan berdampak buruk pada kesejahteraan mereka. Karena bagaimanapun, ketika kemudian relokasi terjadi, maka yang akan terdampak adalah komburuh. Dan oleh karena itu, komburuh juga meminta agar wacana pemindahan ini juga melibatkan komburuh. Buruh tidak boleh dipunggungi, apalagi kemudian ditinggalkan dalam pembahasan terkait dengan rencana relokasi ini. Seperti yang disampaikan oleh Bupati Subang, bahwa masyarakat Subang juga tidak boleh ditinggalkan, dia harus diikusertakan dalam prosesnya, maka komburuh juga meminta hal yang sama. Dengan kata lain, maka komburuh juga harus diajak bicara terkait dengan proses relokasi dari kawasan Indonesia Pulau Gadung ke Subang. Bagaimanapun, mereka lah yang akan terdampak secara langsung dari proses pemindahan ini. Terima kasih telah menonton!